Terima kasih. Hari ini judulnya sharing aja lah tentang Titamin C, jadi kalau misalnya nanti ada yang mau langsung bertanya di tengah-tengah presentasi juga nggak apa-apa, langsung diberhentiin aja gitu. PPP-nya. Terima kasih. Terima kasih. Yang pertama itu, apakah sehat sama dengan artinya tidak sakit, atau tidak sakit sama dengan sehat gitu. Terus indikator kesehatan itu sebenarnya apa, apakah GDS yang normal, apakah tekanan darah Anda normal, apakah kalau ketika hasil cek kolesterol Anda normal itu dikatakan sehat, terus kebutuhan dasar tubuh manusia itu seperti apa, sebenarnya apa aja, terus sub-bub yang kedua adalah tentang zat gizi. Nanti kita akan bahas sekilas yang nggak mendalam, nggak banyak, nggak kayak satu materi kuliah gitu, isinya tentang zat gizi makro dan mikro, esensial dan non-esensial. Nanti selanjutnya di sub-bub yang ketiga baru kita bahas tentang vitamin C dan kaitannya dengan imuniti. Jadi, di dalamnya ada sistem imun itu apa, terus vitamin C dan sistem imun kaitannya bagaimana, vitamin C sebagai antioksidan itu seperti apa, nanti, dan vitamin C berkolaborasi dengan kolagen di dalam tubuh itu manfaatnya apa. Pak Boas? PPT-nya? Belum bisa ya? Cifoni mungkin bisa dibantu. Oke, Christine kasih pepetannya kemana? Tadi sih ke Pak Boas sih baru sih. Udah nih, kan? Oh, tinggal diklik aja tuh. Christine belum dijadikan co-host. Jadi dari laptop sini nggak bisa karena gangguan sinyal, jadinya aku kirim ke Pak Boas. Udah nih, Pak? Udah nih, Pak? Ya. Masih belum mendengar. Aduh, sebentar. Hilang lagi, Pak. Iya. Tadi udah keluar, Pak. Aduh, kok aku nggak dijawab tadi ya? Nggak ada suara apa, Pak? Nggak ada ya? Tadi aku udah teriak-teriak tuh. Sekarang gimana? Udah, udah keluar, Pak. Udah ya? Udah. Terima kasih. Tinggal digedein doang, Pak. Iya. Iya. Ya, udah. Sip. Oke. Next slide, Om. Nah, ini tadi ya yang topik bahasan yang pertama, yang kedua, yang tiga. Langsung next aja. Nah, jadi kan kebanyakan orang tuh berpikir kalau misalnya sehat itu artinya saya tidak sakit. Atau sebaliknya. Nah, apakah betul tidak sakit artinya sudah pasti sehat gitu? Buktinya, kayak orang-orang yang COVID-19 sekarang ada aja julukan OTG ya, orang tanpa gejala. Nah, berarti kan sebenarnya artinya dirinya itu sebenarnya sakit tapi tidak bergejala. Benar nggak? Nah, ketika kita bicara tentang penyakit, baik itu penyakit menular ataupun penyakit tidak menular, seperti degeneratif kita sebutnya, itu sangat erat kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan dasar manusia, baik pemenuhan dasar jiwa dan raga kita seumur hidup. Jadi nggak bisa kita bicara dalam kondisi satu waktu. Sebenarnya kesempatan itu, kita bisa ambil patokan itu dalam jangka waktu yang panjang. Jadi misalnya, kalau obat-obatan itu kan efeknya langsung ya. Tapi kalau misalnya kita konsumsi makanan atau suplemen, itu kita tidak bisa langsung melihat efek yang signifikan langsung gitu. Biasanya kita membutuhkan waktu. Kenapa? Karena makanan dan suplai gizi itu, itu langsung ke akar. Jadi kita tuh menyelesaikan masalahnya bukan yang di permukaan, bukan kayak misalnya ada lantai ketumpahan air gitu. Nah, kalau obat itu ya fungsinya seperti pelan lah, istilahnya dia cuma nyilangin aja airnya. Tapi dia nggak menyelesaikan sumber masalah air itu. Apakah kerang bocor, atau karena rembesan air dari bawah lantai, dia tuh tidak sampai di sana. Jadi sebenarnya, kalau kita mengambil patokan atau indikator kesehatan itu cuma gula darah yang normal dalam sewaktu kita cek, atau tekanan darah kita hari ini misalnya, atau misalnya cek kolesterol kita hari ini, dan kita merasa kita sehat itu sebenarnya harus hati-hati juga, teman-teman. Jadi yang kita indikatorkan sehat itu sebenarnya adalah indikator kesakitan. Jadi obat-obatan yang kita konsumsi itu hanya untuk mengontrol, bukan untuk memperbaiki. Sedangkan zat gizi, makanan dan nutrisi, itu sifatnya adalah memperbaiki sampai akar. Jadi yang namanya kita panggil tukang ledeng untuk perbaiki, sampai cuma ngelap lantai yang basah itu kan pasti lebih cepat ngelap lantai doang ya. Jadi kita butuh waktu untuk memberikan suplemen atau zat gizi itu bermanfaat untuk tubuh kita. Nah, kebutuhan dasar kita itu sebenarnya apa saja sih terdiri dari apa saja. Yang pertama itu makan, sudah pasti ya. Bayi saja nangis pertama kali minta asi, minta disusui ibunya. Itu karena pada dasarnya setiap makhluk hidup itu membutuhkan makanan. Terus yang nomor dua adalah tidur. Tidur ini sangat penting, teman-teman, apalagi tidur yang berkualitas. Jadi kita tidak bisa bilang, oh kok tiba-tiba hari ini saya sakit. Itu sudah pasti bukan karena hari ini, tapi karena dari yang hari-hari sebelumnya. Atau misalnya dari pola kita yang sebelumnya. Misalnya, oh karena pekerjaan kita jadi jarang tidur selama masa muda kita. Nah, itu bisa berpengaruh. Terus, buang kotoran. Nah, buang kotoran ini itu adalah kebutuhan, teman-teman. Jadi kalau misalnya kita buang gas, atau kita pupis, atau kita BAB, itu adalah kebutuhan. Itu sangat penting dan namanya manusia itu tidak terlepas dari itu. Justru kalau misalnya seorang itu tidak bisa buang gas, nah dia itu sakit. Terus sosial, kebutuhan sosial. Kita itu makhluk sosial, jadi bersosialisasi itu adalah wujud dari kebutuhan dasar. Terus alam. Apakah ada kita yang tidak suka untuk pergi ke pegunungan misalnya, atau menghirup udara segar di pantai misalnya? Pasti semua orang suka ya. Jadi environment atau lingkungan yang sehat itu adalah kebutuhan kita. Nah, semua kebutuhan dasar itu mempengaruhi sel. Jadi tubuh manusia itu terdiri dari miliaran sel. Jadi kita itu tidak bicara tentang satu kita, tapi banyak sekali sel di dalam tubuh kita yang menyusun kita. Nah, sel ini itu memiliki satu fungsi adaptasi yang disebut dengan homeostasis, atau caranya untuk membuat kondisi selalu stabil. Tetapi ada saatnya ketika sel ini tidak bisa bertahan. Contoh ya, saya ibaratkan sel ini sebagai ikan. Ada di situ ikan. Ikan itu adalah inti sel, teman-teman. Nah, di dalam sel itu ada cairan intrasel. Cairan di dalam sel, di mana sel itu tinggal gitu. Nah, coba bayangkan misalnya hari ini kita tuangin satu sendok gula, misalnya gitu. Bisa jadi ikannya masih bertahan, ya enggak? Betul ya? Terus, besoknya kita tuangin lagi satu sendok gula. Bisa jadi ikannya masih bertahan. Terus, kita tuang terus setiap hari, setiap hari, sampai larutannya menjadi kental. Apakah ikan itu masih bisa bertahan atau enggak? Nah, itu contoh gimana, misalnya itu baru satu hal gitu. Belum dari banyak hal. Jadi banyak banget kan, kita itu misalnya dari, coba misalnya si ikannya kita kasih makan terus, terus dia BAB sampai kotor, tapi enggak bisa keluarinnya. Nah, itu juga mempengaruhi. Jadi, sel ini, kesehatan sel-sel di dalam tubuh kita itu sangat mempengaruhi sistem kekebalan tubuh kita. Oke, next. Terus. Ya. Nah, kita akan membahas kebutuhan dasar yang pertama, itu adalah kebutuhan akan zat gizi. Jadi, yang namanya kita lapar, itu bukan berarti kita rakus. Tetapi, adalah wujud ketika sel membutuhkan zat gizi, yaitu memiliki sistem komunikasi. Gimana caranya mereka itu berkomunikasi itu secara kimiawi di dalam tubuh, dan bisa sampai gitu ya, transfer bilang saya lapar gitu. Nah, ketika merasa lapar, Anda akan berusaha untuk makan dan memenuhi kebutuhan sel tersebut. Jadi, biasanya banyak nih kita zaman sekarang yang suka craving sebutannya. Aduh, kok tiba-tiba ngidam kepingin es ya? Aduh, kok tiba-tiba ngidam kepingin ini, kepingin itu? Sebenarnya itu adalah pertanda bahwa sel di dalam tubuh kita itu laparan atau tidak cukup zat gizi. Ketika tubuh kita terpenuhi zat gizinya, itu seharusnya kita tidak memiliki mimpi-mimpi akan makanan tertentu. Ketika kita mimpi, misalnya, oh saya pengen banget nih makan yang dingin-dingin, bisa jadi itu pertanda tubuh kita itu membutuhkan zat besi. Atau misalnya ketika kita craving gula, misalnya, oh berarti ternyata tubuh kita itu membutuhkan zat gizi untuk dipenuhi. Terus, saat zaman dulu, itu kan kita kenal 4-5 sempurna, tetapi saat ini di Indonesia itu sudah menggunakan pedoman yang baru, disebutnya itu pedoman umum gizi seimbang, yang menyarankan konsumsi variatif makanan. Semakin bervariasi dan beraneka ragam, dan berwarna-warni, semakin baik dalam satu kali makan. Sebab satu jenis makanan itu tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan kita. Jadi, kenapa bisa begitu? Karena zat gizi itu terdiri dari zat gizi makro dan mikro, di mana makro itu terdiri dari karbohidrat, protein, dan lemak. Karbohidrat itu contohnya, misalnya, makanan pokok, kayak misalnya nasi, dihun, petiau, tepung-tepung, itu semua dalam satu karbohidrat. Itu satu jenis yang sama. Terus, mie misalnya, terus protein itu terdiri dari dua, protein hewani dan abadi. Jadi, kalau misalnya kita bicara tentang protein, yaitu yang membangun struktur jaringan tubuh, atau memperbaiki, atau protein juga bermanfaat untuk sistem kekebalan tubuh kita. Karena sistem kekebalan tubuh kita, makanan utamanya protein dan vitamin C. Terus, ada lagi makro itu lemak. Kenapa disebut zat gizi makro? Karena sangat dibutuhkan dalam jumlah yang besar, dalam tubuh. Terus, ada lagi disebut, yang kita butuhkan itu zat gizi disebutnya zat gizi mikro. Itu berarti dibutuhkan, sangat esensial, sangat penting, tetapi kita butuhnya cuma sedikit. Jadi, nggak sebanyak yang zat gizi yang makro tadi. Zat gizi mikro ini terdiri dari vitamin dan mineral. Jadi, vitamin ini ada macam-macam, ada yang larut lemak, ada yang larut air, gitu. Nah, kalau yang larut lemak ini biasanya lebih tahan nih, sama pengolahan. Tapi kalau misalnya yang larut air, itu umumnya tuh sangat rentan. Jadi, seperti contohnya vitamin C, vitamin C ini tuh larut air, teman-teman. Dan dia itu nggak tahan sama sekali sama panas. Jadi, kalau misalnya kita lagi sakit, terus udah gitu, minum jeruk panas, itu udah pasti kalian nggak dapet vitamin C yang seharusnya ya. Karena vitamin C itu rentan sekali terhadap panas gitu. Jadi, kalau misalnya kita mau asupan vitamin C, itu jangan diolah. Kayak misalnya jus, jus sayur misalnya gitu ya. Atau, dia makan buah-buahan yang memang segar gitu, bukan yang kena panas. Terus, ada zat gizi non-esensial. Apa sih artinya non-esensial? Artinya, tubuh dapat mensintesis atau memproduksi zat itu sendiri di dalam tubuh. Contohnya kolesterol. Nah, kita itu, fungsi organ hati dan fungsi organ otak kita bisa mampu memproduksi kolesterol. Kemudian, misalnya, vitamin D atau vitamin K. Kalau vitamin D, kita kena papar nih, sama sinar matahari, itu tubuh udah bisa langsung mensintesis sendiri, langsung bikin produksi, produksi vitamin sendiri di dalam tubuh itu bisa. Tetapi, ada yang disebut zat gizi esensial. Kenapa dibilang esensial? Karena, itu sangat penting. Kalau misalnya, nggak didatang dari makanan, ya berarti kita nggak dapat gitu. Tubuh kita nggak bisa bikin sendiri zat gizi esensial ini. Jadi, wajib, harus, tidak ada pilihan, harus datang dari luar. alias kita harus datang dari makanan kita. Nah, salah satu contoh vitamin yang esensial, itu adalah vitamin C. next. Oke, di sini, mungkin saya pengen kasih gambaran aja untuk teman-teman, secara singkat, tentang sistem imun. jadi yang namanya sistem imun manusia itu adanya di dalam peredaran darah. Jadi, di sini ada gambar pembuluh darah. Di dalam pembuluh darah itu terdiri dari macam-macam ya, ada sel darah merah, ada kepin trombosit, ada sel darah putih, di situ. Nah, yang namanya sistem kekebalan tubuh itu kita sebutnya dengan sel darah putih. Terus, teman-teman, sel darah putih ini tuh ada yang initiate immunity dan adaptive immunity. Nah, itu kita nggak perlu tahu lah ya. Yang penting adalah si sel ini tuh semuanya banyak. Istilah kata, kalau pertahanan perang itu ada yang tugasnya nembak, ada yang tugasnya ditangkap, ditelen gitu, ada yang tugasnya gebukin, misalnya gitu. Jadi, mereka tuh saling bekerja sama nih sistem kekebalan tubuh. Dan, sistem kekebalan tubuh ini itu 80 kali di dalamnya sel darah putih itu vitamin C ada di dalamnya dibandingkan dengan di cairan darah. jadi, kalau misalnya diambil serum darah gitu ya, diambil cairan darah, dicek, vitamin C itu 80 kali lebih banyak ada di dalam sel darah putih, teman-teman. Jadi, vitamin C ini sangat penting untuk keberlangsungan hidup kekebalan tubuh kita. Sangat penting sekali. Gitu. Oke, next. 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 Apa aja sih sebenarnya kegunaan vitamin C itu menjaga daya tahan tubuh ya? Kita udah tahu. Terus, yang tadi karena alasannya, karena dia itu salah satu makanan utama, makanan utama dari sistem kekebalan tubuh kita. Buktinya ada 80 kali lebih banyak loh daripada di plasma darah, di cairan darah. Nah, terus udah gitu, dia berfungsi untuk pembentukan jaringan ikat ya, pembiaran fungsi, jaringan tubuh, terus pembentukan kolagen, nanti kita bahas, terus penyerapan zat besi dari makanan. Nah, kalau misalnya di sini ada yang suka minum vitamin C pakai teh, itu mulai sekarang tolong dihentikan ya, karena teh itu memiliki senyawa namanya tanin. Tanin ini menghambat menyerapannya, jadi sebaiknya tidak dikonsumsi bersama dengan teh. Terus, vitamin C ini mampu merubah struktur kimia, struktur kimia dari zat besi dari feri menjadi ferro. Artinya apa? Artinya semakin mudah diserap tubuh, jadi tadinya tuh sulit gitu ya, tapi dengan adanya bantuan vitamin C, si zat besi ini berubah menjadi struktur yang sangat mudah kita pakai gitu, jadi udah bisa langsung pembentukan sel darah merah gitu. Terus, vitamin C juga bisa menjadi antioksidan, jadi dia ini memiliki elektron yang dapat disumbangkan kepada radikal bebas gitu ya, nanti kita bahas juga supaya ada bayangan. Oke, next. di sini ada gambar free radical tuh yang pemarah tuh di tengah-tengah itu yang merah, terus ada antioksidan di kiri, si ijo, sama healthy cell yang ungu. Ini sih mau menceritakan apa sih gambar ini? Jadi tadi ada, di pertama kan ada gambar ikan ya, inget nggak? itu kan inti cell kita sebutnya, anggaplah itu inti cell ya. Di dalam ini lagi yang terkecil lagi itu kita sebut ada atom. Nah, atom ini dikelilingi oleh elektron, jadi yang ada ring tuh itu elektron. Ketika kita bicara tentang radikal bebas, itu berarti adalah atom yang kehilangan elektron, jadi dia marah gitu. Ibaratnya saya biar gampang tuh ibaratkan dengan gasing, jadi saya taruh nih gambar gasing. Kalau misalnya gasingnya seimbang, misalnya di kanan dan kirinya itu ada dua, jadi biasanya tuh elektron itu berdua-dua ya, tidak baik jika sendiri jadi harus berpasang-rasangan. Jadi biasanya setiap atom itu memiliki elektron yang genap, gitu, jadi dia seimbang, stabil. Tapi ketika elektronnya itu hilang, akibat banyak hal ya, bisa jadi karena polusi, bisa jadi karena makanan kita yang nggak sehat dan lain sebagainya, akhirnya dia kehilangan elektronnya dan menjadi radikal bebas yang sangat berbahaya untuk kesehatan sel kita. Radikal bebas ini anggaplah dia nggak stabil ya, anggap gasing. Kalau misalnya kita kena gasing, sakit nggak sih? Sakit kan? Jadi kalau misalnya dia nggak stabil, dia akan nyerang sel yang sehat. Jadi perannya antioksidan adalah untuk mendonorkan elektron supaya radikal bebas yang tadinya hidup sendiri elektronnya jadi genap, jadi punya pasangan sehingga dia bisa menjadi healthy cell lagi, jadi bisa jadi sehat lagi dan tidak harmful untuk tubuh kita. Kenapa sih free radical ini bisa jadi harmful buat tubuh? Karena dengan kondisi radikal bebas yang terus-menerus tambah banyak, jadi dia ini menular gitu ya. Kalau misalnya free radicalnya cuma satu, itu nggak mungkin. Karena paparan ke kita sudah banyak banget. Ada polusi, ada makanan, belum lagi kalau di kulit kita pakai sabun, sampo, itu juga kan sekarang banyak kimianya. Itu semua bermakna banget untuk merusak sel kita dan menjadikan sel kita itu banyak radikal bebasnya. Nah, apabila kita itu kurang konsumsi antioksidan, maka lama-kelamaan sel kita yang tadinya baik menjadi tidak baik, teman-teman. Itulah munculnya nanti kanker, atau misalnya penyakit infeksi, jadi kan sel itu banyaknya, ada sel mata, ada sel darah putih, tadi ada sel-sel itu banyak sekali gitu. Dan sel itu bisa jadi sakit kalau misalnya radikal bebas itu mengelilingi dirinya gitu. Jadinya kita membutuhkan antioksidan supaya radikal bebas ini tidak lagi harmful di dalam tubuh kita gitu. Oke, next. Next. Nah, di sini ada gambar tentang aliran darah yang itu ceritanya tol, jadi itu bebas hambatan gitu. Aku mau cerita tentang kolagen di sini. Vitamin C itu bermanfaat untuk sintesis kolagen. Jadi, kalau misalnya kita konsumsi vitamin C-nya cukup, maka seharusnya sintesis kolagen itu mudah di dalam tubuh kita. Kolagen itu manfaatnya banyak banget. yang utama kalau menurut saya sendiri itu adalah untuk fin ya, atau pembuluh darah. Jadi, fleksibilitas pembuluh darah. Ketika pembuluh darah kita elastis, maka aliran darah kita juga menjadi baik, tekanan darah juga menjadi baik, dan kesehatan jantung juga menjadi baik gitu. Kemudian, fungsinya kolagen yang kedua adalah bantalan untuk persendian. Jadi, untuk teman-teman yang punya masalah, problem nyari sendi, itu sebenarnya konsumsi vitamin C itu sangat membantu sekali. gitu. Terus, yang ketiga dan yang paling kita sukai mungkin ya, karena terlihat oleh mata, itu adalah kolagen membantu untuk kekenyalan kulit. Jadi, elastisitas kulit juga. Jadi, untuk teman-teman yang mau tetap cantik, yang supaya anti penuaan, gitu, konsumsilah vitamin C supaya tubuh kita bisa mensintesis kolagen. Oke, next. Sekarang kita masuk membahas ada apa dengan vitamin C-nya atau mie. Kebetulan, saya sendiri dulunya nggak konsumsi vitamin C atau mie, tetapi sekarang saya konsumsi vitamin C atau mie. Nah, vitamin C atau mie itu kontennya apa sih? Di sini sih, dia tulisnya nih 550 miligram vitamin C dan tujuh jenis color food, dia bilangnya. Kalau misalnya orang yang awam kita bilang, ah color food, berarti dia pakai pewarna makanan gitu. Ternyata bukan ya. Jadi, jangan buru-buru kita translate salah gitu. Terus, dalam satu kemasan atau mie color food vitamin C, adanya rasa mangga asemanis, oke. Dalam satu boxnya atau mie itu isinya 90 saset. Jadi, kalau misalnya dihitung rupiah, saya kan emak-emaknya ibu-ibu, jadi perhitungan. Satu saset tuh harganya 3 ribuan, teman-teman. Oke, next. Nah, yang saya mau cerita itu adalah komposisi sebenarnya. Jadi, karena basic saya juga ahli gizi, jadi tuh ya saya pengennya yang oke lah buat saya konsumsi, nggak cuma nyari harga yang murah sebagai ibu-ibu, tapi saya juga pengen yang bermanfaat untuk tubuh. Di sini, vitamin C-nya atau mie itu isinya ascorbic acid biar besar biar besar dinaik saja, om. Nah, ini vitamin C-nya atau mie isinya itu ascorbic acid sama sodium ascorbat. Ini adalah vitamin C yang sudah buffer. kalau misalnya ditanya, apa sih buffer itu ya? Artinya, dia sudah aman untuk lambung. Jadi, ada banyak nih, kalau di luaran tuh orang mungkin lebih kenal dengan estersi gitu ya. Jadi, sodium itu mewakili mineral. Jadi, tadinya, kalau misalnya cuma ascorbic acid sendiri, itu pH-nya asam sekali. Mungkin untuk teman-teman yang punya problem lambung, khawatir nih untuk konsumsi vitamin C yang murni gitu. Karena bisa nggak enak gitu mungkin lambungnya ya. Jadi, nyarinya yang aman. Teman-teman harus mengetahui bahwa vitamin C-nya atau mie ini seharusnya sudah cukup aman untuk yang sudah punya problem lambung. Karena dia sudah bentuknya buffer, teman-teman. Ada yang pakenya magnesium ascorbat, ada yang pakenya kalsium ascorbat, tapi Atomi punya itu pakenya sodium ascorbat, which is itu yang menurut saya itu cukup aman sekali. Karena setiap manusia pasti makannya nggak ada yang tanpa garam ya. Nah, ini juga kandungan garamnya sedikit, cuma 80 mg. Jadi, masih termasuk aman. Terus, untuk teman-teman yang punya diabetes melitus, jangan takut untuk konsumsi vitamin C atau mie karena pemanisnya itu menggunakan pemanis silitol dan stefio, which is itu sangat aman dan tidak harmful, tidak akan menaikkan kadar gula darah teman-teman. oke, next. Nah, sekarang tentang yang tadi bahasan color food. Color food itu bukan artinya pewarna makanan, tetapi warna-warni makanan. Setiap tumbuhan itu kan punya warna-warna sendiri, ada warna hijau, ada warna merah, kuning, dan sebagainya. Itu disebut juga dengan kandungan flavonoid atau senyawa antioksidan. Jadi, di dalam vitamin C-nya atau mie ini sudah diperlengkapi dengan antioksidan. Kalau tadi kan kita bilang antioksidan itu donor elektron. Terus, teman-teman tadi sudah tahu ya kalau misalnya vitamin C itu sangat diperlukan di dalam setiap sel darah putih. Jadi, sel darah putih itu ada banyak banget. Anggaplah itu ada makrofat, ada T-limfosit, ada B-limfosit, dan sebagainya. Di sini, anggaplah yang butuh makan vitamin C itu lima. Ini sistem kekebalan tubuh. Sedangkan vitamin C itu dual function. Dia itu harus berfungsi juga sebagai antioksidan. Benar ya? Nah, kalau misalnya dia masuk tanpa bantuan antioksidan yang lain, vitamin C itu bisa jadi habis aja untuk antioksidan tanpa kekebalan tubuh. Jadi, dengan diperlengkapinya vitamin C atau mie ini dengan antioksidan, teman-teman, artinya fungsi vitamin C untuk makanannya kekebalan tubuh itu jadinya 100%. Bener nggak? Tadinya dia harus repot donor elektron dan lain sebagainya untuk menjadi antioksidan. Karena sifatnya memang si vitamin C ini sendiri adalah antioksidan. Tetapi, dengan diperlengkapinya dia dengan warna-warni makanan, jadi dia tuh rich banget dan udah ada antioksidannya. Jadi, udah bareng gitu jalannya. Vitamin C sama antioksidan udah bareng sama-sama. Sehingga vitamin C atom ini recommended banget kalau menurut saya dengan harga segitu terus udah ada kayak gini gitu dalamnya. Gitu. Oke, next on. Nah, ini sebenarnya pilihan sih. jadi nggak ada yang paksa teman-teman untuk berganti vitamin atau gimana. Nggak ada. Atau yang biasa ngejus buah separi juga it's no problem at all gitu. Jadi, itu adalah pilihan. Tetapi, perlu diketahui kalau kita makan makanan gitu. Memang yang terbaik adalah mendatangkan zat gizi itu dari makanan kita. Ya, dari makanan yang kita makan tanpa suplementasi. Tapi, perlu diketahui dalam satu buah jeruk aja itu kalau saya baca itu sekitar 50 miligram only gitu. Kalau misalnya kita butuhnya sehari itu kan dianjurkannya 500 sampai 1000 ya. Berarti, harus berapa banyak yang kita konsumsi? Pasti banyak banget. Belum lagi karena masalah pengolahan atau kualitas buahnya atau misalnya dia tersinar terlalu lama dan sebagainya itu kontennya mungkin berubah ya atau karena pelakuan tertentu. Jadi, banyak yang rusak gitu vitamin C-nya. Seharusnya kita konsumsi sekian banyak udah harus masuk. Sekian, tapi akhirnya nggak dapet. Jadi, daripada repot, why not kita pilih yang lebih ringkas dan lebih lengkap. Selain, tadi juga vitamin C-atomi itu udah ada fish collagen-nya loh. Jadi, kan dia bermanfaat untuk sintesis collagen dalam tubuh. Tetapi, dia juga mendatangkan collagen. Jadi, itu udah makna banget. Jadi, vitamin C-atomi itu udah manfaat banget buat kesehatan rambut, kesehatan kulit, kesehatan jantung, untuk jadi antioksidan, untuk sistem kekebalan tubuh. Jadi, menurut saya sih itu oke banget gitu. Oke, next. Jadi, hari ini sharing dari saya mungkin cukup sekian. Kalau misalnya ada teman-teman yang mau bertanya atau kurang jelas, saya mohon maaf. Kalau misalnya tadi ada kesalahan, mungkin bisa dilengkapi oleh Pak Boas atau teman-teman leader yang lain. Terima kasih. kembalikan ke Pak Boas atau Ciponi. Oke. Kita kasih tepuk tangan dulu dong buat Christine yang sudah menjelaskan dengan luar biasa. Luar biasa banget deh. Mantap, mantap. Keren, keren. Ya, thank you, thank you ya Christine ya. Ternyata teman-teman vitamin C itu manfaatnya sangat-sangat luar biasa. Sangat bagus sekali buat kesehatan tubuh kita. Ada mengandung antioksidan tadi ya. Terus apalagi ya. Banyak sekali dah bisa untuk menambah meningkatkan kegebalan tubuh, bagus buat rambut, buat kulit ya. Dan vitamin C-nya atau mie itu memang sudah di desain sedemikian rupa, dibuat sedemikian rupa ya. Kandungannya juga aman semua buat kita ya. Jadi dari buah-buahan ya, yang segar, buah-buahan yang terdiri dari tiga warna, ada yang yellow, ada yang red, ada yang white, gitu. Jadi komplit banget. Nah, yuk silahkan teman-teman tadi sudah mendengar sendiri ya penjelasan dari Bu Christine. Kalau ada yang mau ditanyakan, ingin tahu lebih jelas lagi, mari silahkan. Yuk kita gunakan kesempatan ini untuk kita belajar bersama. Yuk silahkan, siapa yang mau memulai? Ya, saya mau nanya. Ya, Bu Lili, yuk silahkan. Christine mau tanya, cara minum vitamin C itu yang bagus itu apakah sebelum makan atau pada saat makan atau sebelum makan? Itu aja, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Lili. Sebenarnya kalau misalnya mau bicara paling baik konsumsi vitamin C itu kapan? Itu adalah setelah makan, sebelum makan, ataupun saat bersama dengan makanan karena itu adalah zat gizi. Jadi, dia bagian dari makanan itu sendiri. Dia itu bukan obat. Kalau misalnya obat itu ada yang harmful ya, misalnya tidak boleh dikonsumsi sebelum makan atau tidak boleh dikonsumsi setelah makan dan sebagainya itu karena aturan dia itu senyokimia buatan yang bisa jadi ada pengaruh atau efek samping. Tapi vitamin C itu adalah bagian dari zat gizi. Jadi, kalau misalnya kita bicara tentang makanan, bisa jadi vitamin C itu ada di makanan kita yang lain juga. Kan dimakannya bisa kapan aja kan? Nah, itu nggak apa-apa sih. Boleh di waktu apapun. vitamin C maksud saya vitamin C atau mie ini gitu? Ya, vitamin C-nya atau mie ini boleh dikonsumsi kapanpun nanti. Boleh. Nggak problem. Oh, oke-oke. Terus, tanya satu lagi. Anak usia berapa boleh kita tambahkan vitamin C atau mie? Kalau misalnya untuk tambahan vitamin C itu tergantung kembali lagi kepada kebutuhan anaknya. Kalau misalnya anak itu dari asupan makannya kita lihat sudah cukup itu jadi kita nggak perlu tambahan. Tapi kalau misalnya kita lihat oh memang asupan makannya kurang bervariasi misalnya atau kurang makan sayur buahnya susah misalnya gitu. Boleh kalau ragu coba tanya dulu kepada dokter anaknya ya biasanya lebih yakin supaya lebih yakin lagi. Terus kan ada miligramnya itu tergantung sama usia. Kalau misalnya saya sih untuk asupan vitamin C lihat juga dari anaknya kalau atomi sendiri kan 550 miligram terus kalau misalnya kita setengah-setengahin kan kadang nggak pasti akurat setengah dosisnya gitu. Saran saya sih misalnya 5 tahun ke atas kali ya kalau untuk vitamin C-nya atomi sendiri. Kalau misalnya kebanyakan pun sebenarnya vitamin C bisa terbuang lewat urin sih nggak ada problem nggak masalah dilihat dari komposisinya si atomi juga aman untuk anak-anak kok nggak ada yang bermasalah karena kan dari bahan-bahan yang ini ya alami juga. Oke, terima kasih. Sama. Halo, saya boleh nanya? silahkan silahkan terima kasih Pak Boas. Halo Tin, thank you bagus banget presentasinya. Tin, mau nanya gini, kan vitamin C ini kan buffer ya, jadi sebenarnya aman berlambung kan. Iya. Tapi kan suka ada aja ya orang yang tetap bilang bahwa dia tuh kalau makan vitamin C atomi tuh sakit mah gitu, jadi dia pengennya setelah makan gitu. Itu kayaknya orang-orang seperti itu sebetulnya lebih ke nocebo effect ya daripada benar-benar kena darat-darit vitamin C ya, dia lebih ke nocebo effect ya jadi sugesti ya benar ya kayaknya gitu ya Tin. Terkadang nggak juga sih jadi yang namanya perut manusia itu kan beda-beda apalagi ketika tingkat setelah melanda itu pasti kadar asam di lambung kita itu biasanya umumnya naik sebenarnya dibilang naik juga nggak ya jadi yang namanya asam lambung itu emang dasarnya udah asam gitu jadi pH-nya itu ya udah 2 udah 3 gitu lah itu udah asam sekali tapi yang membuat orang itu jadi sakit lambung itu adalah karena mukus jadi lapisan lambungnya itu terkikis gitu nah pada kondisi-kondisi tertentu apalagi ketika seseorang itu lagi stres ya itu menjadi tipis lah lapisannya gitu sehingga asam lambung yang tidak melukai itu jadinya melukai jadi jadi lecet lah ibaratnya gitu nah tetapi perlu diketahui bahwa yang namanya lambung itu sejatinya seharusnya asam bukan basah kenapa? karena Tuhan udah menciptakan barier jadi asam lambung itu adalah barier sebenarnya itu juga adalah sistem kekebalan tubuh kita gitu barier tubuh itu terdiri dari kulit dan lambung juga salah satu barier kita kenapa? ketika makanan masuk makanan itu bisa jadi masih mengandung bakteri dan kuman gitu nah asam ini akan menghancurkan melumatkan dan membunuh kuman gitu nah banyak orang-orang berpikir bahwa konsumsi vitamin C itu membuat lambung mereka tuh jadinya tambah sakit dan sebagainya sebenarnya itu bukan karena vitamin C teman-teman tapi memang karena kondisi tubuhnya sendiri gitu tetapi dewasa ini atau misalnya zaman sekarang ya untuk kondisi orang-orang yang punya GERD jadi yang reflux gitu ya yang asam lambungnya naik atau misalnya punya problem sama leaky gut yang misalnya problem usul suka sendawa misalnya atau buang angin itu adalah tanda-tanda gitu itu justru terapinya harus naturally healing dengan acid jadi kalau misalnya dari kita ya terapinya itu malah dengan ACV misalnya apple cider vanager misalnya gitu atau dengan lemon atau bitter yang sebenarnya vitamin C itu nggak harmful ya buat orang-orang yang dengan GERD dan sebagainya itu justru seharusnya tidak konsumsi obat lambung terlalu banyak karena obat-obatan lambung itu menyebabkan kondisi lambung itu menjadi basah ketika kondisi lambung menjadi basah artinya adalah lambung tidak dapat menjalankan fungsinya untuk menghancurkan makanan dan enzim-enzim pun tidak dapat beraktivitas dengan baik gitu karena sejatinya lambung seharusnya asam gitu mungkin menjawab iya sih teorinya gitu jadi kalau misalnya orang suka bilang ah ini aku tetap apa ya tetap sakit mah kita tetap tidak bisa bilang kita bilang ya sudah kalau gitu konsumsi saja setelah makan jadi dia lebih tenang kali gitu ya gitu ya Tim sorry kalau itu kan kita misalnya sudah bakal jadi saya sih teman ya Tim mau nanya satu lagi aku belajar lagi satu beliau ini ahli Gisi kepresiden yang juga konon ya nah kata dia sih eh jelas nggak ya suaranya jelas ya dan ya takutnya aku pakai HP soalnya nah dia tuh ngajarin tentang dosis Tim jadi katanya kalau vitamin C kalau lu sariawan pakai dosis yang 2,5 250 kalau seandainya lu sariawan pakai vitamin C 1000 nggak akan sembuh katanya terus kalau kena virus itu pakai 500 mili gitu jadi gue kan mencoba menerapkan itu tapi waktu gue coba terapin itu terus ada yang ngomong juga enggak lah gue pakai serebo juga sembuh gitu kan jadi gue nggak enak sendiri gitu mungkin bisa dijelasin ya soal dosis gimana ya kalau misalnya dosis sebenarnya sih dosis yang diperlukan oleh tubuh itu sangat sedikit ya dibandingkan sama yang kita konsum sih 500 atau 100 ribu tubuh itu umumnya yang maksimum maksimum itu paling butuhnya 75 sampai 80 miligram vitamin C sehari tetapi kenapa disarankannya 500 sampai 1000 karena fungsinya vitamin C itu banyak banget tadi dan kalaupun kelebihan itu tubuh itu memiliki sistem homeostasis ya tadi untuk mengatur sendiri keseimbangan dalam dirinya gitu jadi kalau misalnya dia udah cukup nih selnya udah cukup makannya dia yaudah dia akan membiarkan itu terbawa oleh air di dalam tubuh kita kan dia tadi larut air ya maka dia akan terbuang sendiri melalui urin jadi kalau misalnya tadi ada teori yang bilang kalau misalnya saryawan 250 atau misalnya virus itu 500 dan sebagainya itu sebenarnya nggak tepat yang tepat adalah konsumsi lasari 500 sampai 1000 miligram per hari untuk kesehatan overall terus ada yang nanya juga apakah vitamin C-nya kita ini slow release atau kagak gitu oke kalau misalnya slow release itu kan pasti berkaitan dengan bioaffability atau kemampuan untuk berikatan ya kalau misalnya yang namanya vitamin C harusnya rata-rata bioaffability-nya itu atau kemampuan berikatannya itu 24 jam jadi dia itu akan terus beredar di dalam sistem tubuh kita gitu dia cukup lama gitu berikatannya oke jadi kalau misalnya kan ada beberapa vitamin C seperti estersi gitu bilangnya ini slow release kalau vitamin C-nya atau memang enggak tapi kita bisa jelasin itu juga ya berarti tetap pelan-pelan juga vitamin C ya vitamin C gitu jadi dia sifatnya sama oke sorry ya teman-teman yang lain yang mau nanya diborong thank you thank you thank you bye bye ya thank you thank you Bu Liana atas pertanyaan-pertanyaannya semoga jawabannya cukup memuaskan ya dan kita semua yang mendengar juga bisa belajar bersama ya oke terima kasih saya mau bacakan di chat ini ada pertanyaan juga ini dari Ibu Olivia tolong tanya mengingat baiknya vitamin C bersinergi dengan kolagen apakah akan lebih baik kalau keduanya diminum bersamaan iya 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 jawabnya iya iya jawabnya iya oke jawabnya iya bagus diminum bersamaan dengan kolagen iya dengan zat besi iya jadi jawabannya iya mantap oke yuk teman-teman kalau ada yang mau bertanya lagi silahkan mumpung pakarnya siap untuk berbagi ilmu ayo silahkan ada yang Christine mau tanya iya kalau minum vitamin C itu kenapa rasanya pengen makan terus ya lepian ya kalau di saya sih atau mungkin memang lepian makan kali ya kalau tentang vitamin C untuk menambah nafsu makan itu sih sebenarnya enggak 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 ada cukup ini ya kayak penelitian yang signifikan mungkin karena sel itu masih kurang asupan zat gizi yang lain jadi kayak misalnya tadi seperti yang kita bahas tentang kebutuhan sel kebutuhan sel itu bukan cuman vitamin C tetapi ada banyak sekali sedangkan vitamin itu aja ada vitamin A D E K terus B dan C vitamin B aja tuh ada banyak banget ya B kompleks terus ada lagi kita butuh mineral mineral itu banyak banget ada koper ada zinc ada zat besi ada magnesium dan lain sebagainya nah ketika kita terus merasa lapar atau misalnya kita kok bawaannya nafsu makan misalnya gitu itu sebenarnya adalah salah satu pertanda bahwa kita mungkin kekurangan salah satu atau beberapa jenis zat gizi yang lain gitu berarti kita membutuhkan suplementasi lain kalau misalnya memang dengan vitamin C itu kita terus nafsu makan padahal kita udah makan bisa jadi kita itu craving sebutnya jadi sel tubuh kita itu mencari 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 terus sampai dia mendapatkan dan kita tuh nggak mimpi-mimpi lagi jadi udah nggak ngidam-ngidam lagi gitu mungkin bisa menjawab pertanyaan oke oke thank you ini saya bacakan lagi di chat ada pertanyaan dari Alice apakah vitamin C atau mie boleh dikonsumsi jangka panjang boleh oke jelas ya boleh nggak ada masalah apalagi vitamin C atau mie karena kalau kelebihan pun juga dibuang itu ya jadi nggak mengganggu ginjal maupun leper kita oke kemudian pertanyaan selanjutnya mau tanya dari Bu Yohana kalau vitamin C atau mie bisa mencerahkan kulit eh sorry vitamin C atau mie bisa mencerahkan kulit ya kurang lebih pertanyaannya seperti itu mirip vitamin C yang disuntik ke kulit apa ada hubungannya berbeda jadi misalnya vitamin C yang kita konsumsi itu kan dia masuk lewat ini ya maksudnya lewat sistem pencernaan kalau misalnya vitamin C yang disuntikan itu biasanya tuh sifatnya ya bertahan di bawah lapisan dermis gitu di bawah lapisan kulit jadi udah langsung strike to the point gitu tujuannya kemana kalau misalnya vitamin C yang kita konsumsi itu tuh tujuannya ada banyak dia itu melakukan fungsinya itu banyak sekali jadi gak cuman khusus untuk ke problem kulit tapi tadi seperti misalnya kalau misalnya kebutuhannya untuk di joint dulu di bagian apa persendian dulu misalnya kita mungkin belum merasa sakit ya di bagian persendian tapi ternyata bantalan di sana tuh udah mulai berkurang kolagennya ya maka dia akan ke sana dulu fungsinya misalnya gitu jadi tubuh ini dengan satu sistem yang dibilang tadi homeostasis dia tuh akan mencari sendiri dan memperbaiki sendiri dia akan melihat mana yang paling memerlukan gitu untuk didahulukan nah kalau misalnya memang kebutuhannya untuk ke kulit misalnya mau langsung yang pokoknya mau langsung ke kenyalan kulit gitu ya atau mau ke pencerahan kulit itu pasti udah hubungannya dengan tindakan klinis kalau misalnya ini kan kita bicaranya ke zat gizi yang efeknya tuh gak bisa langsung kita rasakan gitu jadi itu pasti bermanfaat tetapi kita gak bisa langsung melihat gitu gak hari ini kita minum terus langsung cerah gitu kan gak mungkin gitu oke kita menjawab ya mau nanya dong Christine sebelum 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 Mivi bertanya kita mau kita break dulu kita foto dulu ya aku perlu lupa nih pertanyaannya enggak 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 oke yuk kita foto dulu silahkan Oni Foni yuk boleh boleh buat teman-teman silahkan buka yuk mari ditunggu ditunggu ada tiga halaman ayo yang lain oke satu-satu itu bentar ya masih buka satu-satu sebentar oke ini aja ya oke yang udah buka kamera seru manis buriya baru nongol buriya foto nongol ayo ayo boleh sebuahnya Pak I mana mulili Pak I nggak ikut foto Pak I enggak ikut ya oke yuk yuk ya ini tunggu ikut-ikut ayo siapa yang ikut lagi ayo Pak I langsung ikut ayo Pak I bentar bentar ya ini agak nah bentar oke saya hitung hampir tiga ya satu dua tiga bentar satu dua tiga halaman dua halaman dua satu dua tiga halaman tiga satu dua tiga ya silakan diteruskan Christine oke thank you Oni Foni nah sekarang saya mau tanya sama Ibu Christine kan kalau tadi katanya vitamin C sama kolagen oke sama apa tadi zinc oke zat besi oke nah pertanyaannya yang nggak oke itu sama apa kalau misalnya yang nggak oke sih sebenarnya plus minus ya kalau dibilang ada kontranya sebenarnya kalsium jadi vitamin C dengan kalsium itu ada beberapa yang kontra gitu tapi sejauh ini sih nggak ada yang terlalu bermakna cuman memang ada kontra jadi kalau misalnya mau minum kalsium dengan vitamin C ya di jarak aja oke thank you terus aja oke yuk silakan teman-teman kalau ada yang mau testimoni ya ada mau sharing setelah minum vitamin C nya Atomi mendapat manfaat apa tadi kan banyak sekali ya disampaikan bisa untuk membantu mencerahkan kulit untuk rambut juga bagus kemudian untuk sendi untuk sendi itu juga bagus membangun kolagen mengandung antioksidan nambah sebagai donor elektron sehingga atomnya itu tidak jomblo tidak sendirian elektronnya tetapi berpasangan nah teman-teman mungkin ada yang sudah merasakan manfaatnya yuk silakan bisa di sharingkan juga Pak Boas lapor lagi boleh boleh silakan jadi saya punya satu rekan beliau itu buat saya saya belajar banyak sama beliau karena beliau bukan seorang dokter aja titelnya banyak banget dan beliau hobi sekali membaca dan dia juga pembicara internasional terus udah gitu dia juga jago ini ya jadi aku puntur kenapa aku puntur terus bisa ngeramah obat gitu nah terus dia ngajarin waktu covid kayak gini memang dia sangat menjagokan hemohim ya nah tetapi mereka dia juga mikirin teman-teman yang apa ya yang misalnya dananya terbatas ya jadi kadang-kadang kalau misalnya kan sekarang lagi jaman covid nih ya jadi kalau misalnya ada member-member saya yang apa ya secara keuangan minim sekali biasanya saya nanya gitu ya kondisi kesehatannya gimana usianya berapa kalau bukan usia di atas 50 terus badannya juga cukup sehat kondisinya juga belum sesak gimana gitu ya ya istilahnya udah positif tapi kayak OTG gitu terus udah gitu dia gak punya penyakit bawaan gak obesitas biasanya saya diajarin sama si dokter itu jadi kan biasa kan kalau kita pakai kalau yang positif itu kan kalau bisa paling bagus pakai hemohim ya terus bisa ditambahin probiotik vitamin C vitamin D sebagainya gitu ya nah ini waktu saya dapat beberapa kasus yang memang secara keuangan sangat terbatas ya sedangkan itu kan perlu nolong gitu nah itu diajarin boleh selamat positif itu 5 sampai 8 saset per minimal 2 sampai 3 jam gitu nah terus jadi info itu yang coba saya share sama teman-teman yang apa ya namanya covid positif ya dan ternyata ini ada beberapa laporan yang cukup cepat juga sih menjadi negatif gitu waktu dites lagi nah ya itu kesaksian sama juga mungkin kalau perlu direvisi sama Christine ya silahkan gitu gitu aja sih makasih vitamin C-nya 5 sampai 8 saset ya maksudnya tadi Bu Liana iya 5 sampai 8 saset sehari tetapi bukan untuk yang normal ya karena cuma memang dia juga bilang karena kan vitamin C ini apa ya antioksidan yang sangat aman itu ya kalau kelebihan kan kebuang gitu tetapi kalau dalam kondisi kayak gitu dia ngaranin 5 sampai 8 kira-kira gue hitung kalau dia lagi bangun mah kalau 8 kan berarti kan 16 jam bangun bagi 8 ya per 2 jam lah 2 sampai 3 jam gitu terus memang ini kasusnya bukan 1-2 kan karena covid-nya kan rame ya jadi yang sudah saya alamin kalau yang konsultasinya benar-benar orang-orang yang nggak mampu beli hemohim atau apa ternyata itu bisa menolong ya cuman apa saya juga nggak berani ngomong ini ke semua orang ya karena kan kita lihat kasus ya kalau kasusnya berat nggak berani juga sih nyaranin cuma pakai vitamin C gini gitu oke kalau misalnya dari apa yang udah pernah Christine pelajari sebenarnya memang pada terapi tertentu itu dokter itu bisa menyarankan vitamin C itu 5.000 5.000 miligram per hari tetapi kan itu pasti udah dengan kondisi klinis tertentu dan itu perlu pendampingan ya maksudnya kita nggak bisa untuk kepada semua orang gitu kita bilang berlaku sama gitu bisa jadi dia udah konsumsi suplemen yang lain dan itu ada kandungan vitamin C juga selain hati-hati karena vitamin C kita itu juga ada sodium ascorbat biar bagaimana sodium itu sama dengan natrium natrium itu sama dengan garam jadi kalau misalnya teman-teman kita itu punya hipertensi misalnya terus kita doping kita kasih efek misalnya kita kasih 5 atau 8 saset itu kan berarti akan meningkatkan asupan sodium natrium di dalam tubuhnya gitu nah jadi sebaiknya konsultasikan lebih lanjut kepada dokter yang mendampingi kondisinya oke din thank you oke thank you buliana yuk teman-teman ada yang mau menambah lagi silahkan kalau saya melihat harga dari segi harganya vitamin C atau mie ini kan ter relatif murah karena ya benar karena satu dus isi 90 saset harganya 275 ribu dibagi 90 cuma 3 ribuan ya 3055 kurang lebih segitu jadi sangat sangat masyarakat sekali sangat sangat murah kalau menurut dengan kualitasnya ya Pak Boa kalau misalnya ngelih dari konten vitamin C atau mie itu udah the best banget maksudnya kalau misalnya kita ibaratnya kita udah punya jago kita udah ngejagoin vitamin C tertentu misalnya kayak orang tua saya yang gak usah jauh-jauh mereka itu udah puluhan tahun konsumsinya vitamin C merk A dan mereka itu udah menjagokan merk itu tetapi kan di dalam vitamin itu belum konten antioksidan berarti mereka ada konsumsi lagi tambah lagi suplemen kustus antioksidan misalnya mereka beli tambahan kayak klorofil gitu ya buat masukin antioksidannya itu kan berarti udah kos lagi terus udah gitu misalnya oh mereka mau masukin kolagen lagi karena mulai keriput berarti kan kos lagi dibandingkan dengan itu semua kalau kita konsumsi si Atomic ini sih udah berarti ekonomis banget betul sekali dan vitamin C nya Atomic ini kalau kita minum air apa itu warna pipis kita itu gak kuning ya beda dengan merek lain kalau merek lain kan kebanyakan itu kalau kita kencing gitu air seninya kan kuning ya kalau Atomic punya artinya apa itu ya Tim ya ya artinya berarti vitamin kita itu dibuat dengan bahan-bahan yang natural dan alami gitu kalau misalnya yang membuat jadi berwarna itu kan udah pasti chemical ya jadi kenapa sih dia bisa membuat warna gitu ya karena banyak bahan-bahan kimianya gitu bukan benar-benar senyawanya datang dari bahan-bahan yang natural kalau misalnya kita makan kebanyakan buah jeruk apakah pipis kita terus jadi kuning kan enggak ya nah begitu juga dengan vitamin C nya si Atomic ini kan di dalam komposisinya udah jelas ya ada ekstrak powder mango misalnya ada ekstrak dari apa dari apa nah itu semua kan bahan-bahan yang natural dari makanan kan sebenarnya cuman udah diolah dengan sedemikian rupa sehingga zat gizinya tersimpan dengan baik gitu ya betul sekali jadi aman sekali vitamin C nya Atomic karena tidak ada kandungan chemical nya semuanya terbuat dari tanaman herbal ya jadi sangat aman ada fish nya om ada fish nya juga ya betul betul oke ada yang mau nambahin lagi ada yang mau tanya atau testimoni silahkan saya juga pernah melakukan percobaan ya buria ya terutama buria ini pernah melakukan percobaan demo ya demo apa itu air ya air mineral kita kasih betadine ya kita tuang betadine kemudian dikasih potongan jeruk ya dikasih potongan jeruk ada satu atau dua buah gitu ya satu atau dua buah jeruk ternyata betadine nya itu masih kelihatan warnanya coklat di air tersebut memang sudah vitamin C nya dari jeruk itu memang sudah berpengaruh ya jadi sudah membuat betadine nya warnanya yang tadinya pekat ini menjadi coklatnya enggak terlalu pekat gitu tetapi ketika percobaan itu dilakukan dengan vitamin C nya atau mie hanya sedikit saja ditaburkan di air tersebut itu dalam waktu sekian detik langsung jernih itu airnya betadine nya gone hilang jadi yang pekat coklat pekat gitu dalam waktu sekejap dia bisa hilang jadi bening sekali jadi itu luar biasa sekali vitamin C nya atau mie itu bisa terjadi seperti itu reaksi apa itu ya Christine ya jadi ketika reaksi itu terjadi itu reaksi antara si vitamin C bertemu dengan iodine di apa ya oksides ya aku juga ini sih kalau membacanya mungkin ada baca secara jelas dan lengkap mungkin ada teman-teman disini yang pernah baca reaksinya kalau yang saya belajar sama dokter sih makanya saya gak pernah demo lagi karena sebetulnya itu lebih ke pigment katanya jadi bukan reaksi apa ya reaksi kimia untuk menunjukkan antioksidannya lebih tinggi atau apa katanya gitu jadi waktu itu saya jadi gak pernah demo lagi karena dokter bilang gitu tetapi memang kalau aku lihat-lihat di Youtube ada juga yang pakai daun kelor apa juga memang jadi bening kembali gitu cuman ya tetap aja mungkin apa ya secara reaksi kalau kita ngobrol pigment atau apapun tetap itu kan mungkin bisa dianggap toksin atau apa saya gak ngerti lah nah cuman saya jadi ingat ini saya pengen share juga ya waktu itu ada kesaksian ya satu ibu Dewi mungkin pada kenal ya beliau konsumsi vitamin C lalu rambutnya ketanya yang putih hitam lagi gitu jadi mungkin kan ada helayan rambut yang putih tapi terusannya jadi hitam gitu kan ya jadi sehelayan rambut itu awalnya putih nyambungnya numbuh-numbuh terus nah tumbuhan yang lebih bawahnya itu hitam gitu nah terus waktu itu malah saya nanya sama si dokter dok masa iya gitu ya vitamin C bisa ngitamin lagi rambut yang putih kata dokter iya karena uban itu salah satu proses oksidasi jadi apa ya kayak misalnya sang modan siampo kita juga ya banyak saksianya kan rambut putih ya mungkin gak hitam semua ya atau jadi hitam gimana tapi kalau di cek before after itu signifikan gitu perubahannya mungkin itu silahkan teman-teman yang mungkin ada ahli kimia apa ini cuman kebetulan saya pernah presentasi jadi dapat info itu gitu tapi kita disini kan bisa sama-sama belajar saling lengkapin silahkan ya saya sih lebih setuju dengan apa yang disampaikan Ibu Liana barusan ya memang lebih baik atau lebih aman kita tidak usah melakukan demo-demo seperti itu ya meskipun nampaknya memang wow banget gitu ya tetapi kalau bisa si ya langsung-langsung aja diminum dirasakan efek terhadap tubuhnya bagaimana itu mungkin lebih lebih pas ya lebih mewakili gitu ya yuk silahkan teman-teman yang lain ada yang lain ya kalau nggak ada dari guria bisa membantu menjelaskan sesuatu atau menambahkan sesuatu silahkan guria ya kalau saya tertarik dengan komposisinya vitamin C atomi ya dimana disitu dikatakan mengandung natrium ascorbat ya jadi yang seperti tadi Christine udah jelaskan bahwa natrium ascorbat atau sodium ascorbat ini adalah membuat vitamin C kita itu less acidic jadi less acidic itu bukan berarti kurang kecut gitu bukan kurang asam tapi dalam hal pH supaya pH-nya tidak terlalu acidic ya jadi kalau pH-nya kita belajar pH-7 itu netral di atas 7 itu basah di bawah 7 itu asam nah dengan adanya penambahan mineral natrium atau sodium ini membuat pH-nya itu bisa lebih tidak terlalu asam sehingga tidak mengganggu lambung nah selain itu vitamin C dalam bentuk natrium ascorbat ini juga membantu untuk penyerapannya di dalam tubuh lebih baik itu jadi ini salah satu benefit juga dari vitamin C-nya atomi karena vitamin C ini dapat diserap dengan baik oleh tubuh dan yang seperti tadi Christine jelaskan ini tidak mengganggu lambung tetapi kalau memang yang ada sakit mah dari sononya atau yang memang sensitif dengan rasa rasa asam di lidah itu mau diminumnya setelah makan itu oke kalau masalah rasa ini sebenarnya ada hubungannya dengan latar belakang dengan kebudayaannya atau daerah di mana kita tinggal misalnya kalau orang Jakarta konsumsi vitamin C-nya atomi masih oke karena disini kita tidak terbiasa mengkonsumsi sesuatu yang manis tapi coba orang di Jawa misalnya di Solo di Semarang ketika konsumsi vitamin C-nya atomi pasti rasanya kalau mereka bilang kecut sudah asam karena memang lidahnya tidak terbiasa dengan rasa asam kalau kita beli es teh di Jawa Tengah duduk di rumah makan bilang minumnya es teh kira-kira yang keluar teh apa yang Jawa bisa diawab ini pasti manis teh manis betul kalau kita di Jawa Tengah duduk bilangnya minumnya es teh yang keluar teh manis kalau kita di Jakarta duduk bilang es teh es teh itu tawar karena di sana di Jawa Tengah kita terbiasa apa-apa manis kalau mau minta yang tawar harus bilang es teh tawar kalau di Jakarta mau minta yang manis kita harus sebut es teh manis nah dari segi rasa dan tipe apa yang makanan yang dimakan itu memang sudah terbiasa rasa manis itu sebabnya kalau makan vitamin C atomi selalu imagenya asam dan itu juga bisa membuat yang mungkin orang katakan sebagai efek pasivo kalau kita bicara tentang rasanya asam dan lain-lain otomatis rasanya lambungnya itu kok jadi perih gitu ya itu sebenarnya sesuatu dengan pikiran juga kecuali memang masalah sakit mahnya sudah seperti yang Christine ceritakan tadi membran mukosanya sudah rusak ada yang lecet gitu ya kalau memang ada yang lecet ya kena rasa asam ya mungkin ada rasa pedih tapi kalau dicampur dengan apa namanya dimakan setelah makan itu oke dan kami juga suka ya menikmati vitamin C itu seringkali pagi hari kami campur dengan silium khas jadi silium khas kami kasih vitamin C kami kasih probiotik gitu itu rasanya enak banget gitu ya dan manfaatnya juga kami rasakan lebih fresh gitu di badan karena daripada minum beberapa powder beberapa kali kadang kami cuma campur itu salah satu juga alternatif untuk teman-teman bisa menikmati vitamin C dengan cara yang lain ya nah kalau masalahnya ada yang bilang vitamin C dipakai untuk masker dan lain-lain saya sendiri belum pernah coba gitu tapi beberapa teman yang memang apa ya passionnya di skin care ada beberapa yang coba juga vitamin C dipakai untuk masker campuran masker peel off dan sebagainya nah itu kami saya sendiri belum gitu taruh ya itu aja sih yang saya mau tambahkan nah ini malam ini teman-teman ibu Christine ini seorang ahli nutrisi ahli gisi yang luar biasa ini kesempatan langka loh bisa membawa kabur mama itin ini dari baby-nya Hana ya ini saya berterima kasih banget ke Hana karena mengizinkan maminya kita pinjam 2 jam malam hari ini ini luar biasa ya nah kalau teman-teman mau ada yang konsultasi mau yang tanya mungkin tidak berhubungan dengan vitamin C tapi dengan pola makan atau lifestyle mungkin ada yang bermasalah dengan darah tinggi ada yang bermasalah dengan diabetes pengen tanya anjuran makanannya gimana suplemennya apa yang direkomendasikan di konsumsi ini kita hadirkan pakarnya kalau di rumah sakit konsultasi dengan Christine bayar ya tapi disini malam ini gratis jadi manfaatkan momen ini kalau misalnya ada disini yang ada masalah dengan gangguan kesehatan tertentu Ibu Christine ini bisa memberi saran healthy lifestyle ya bukan dengan obat-obat kimia tetapi dengan perubahan pola makan ya kebutuhan kalorinya berapa misalnya suplemen dari atomi apa yang bisa membantu gangguan kesehatan tertentu nah silahkan kita beri kesempatan bertanya tapi gak boleh banyak-banyak karena sebentar lagi akan dicari anaknya jadi siapa yang buka chat duluan yaitu yang kebahagiaan sampai berapa orang yang dijawab tergantung panggilan Hana kalau Hananya oek-oek ya Christine berhenti ya silahkan saya beri kesempatan buat teman-teman konsultasi setelah ini jangan konsultasi pribadi gak bakal dijawab kalau disini dijawab kalau pribadi jawabnya bisa beberapa hari kemudian kalau ingat ya silahkan terima kasih ada yang mau tanya jangan tanyanya sesudah ini ya nanti Buria tolong dong tanyain saya tidak mau jadi pengantara kalau mau bisa langsung buka chat tanya malam ini dengan Ibu Christine atau vitamin C sama omega 3 bisa langsung boleh perlu dijarak tidak perlu vitamin C sama omega 3 boleh barengan Christine saya yang mau nanya Christine ya kita kan kalau menurut kok pakar kalau menurut saran seorang ahli gisi menurut saran seorang ahli gisi porsi makanan dalam satu minggunya gitu ya kita ini kan perlu makan konsumsi protein yang cukup ya kadang kita perlu protein itu kalau tercukupi kan tubuh kita lebih fit sel-sel kita juga regenerasinya lebih bagus kita tahu kita ini juga butuh ikan butuh daging butuh ayam dan sebagainya nah kalau kondisi Indonesia seperti ini ya sedangkan kita ini perlu ikan saya sempat membaca literatur bahwa kecukupan ikan itu sebenarnya kan kalau kita tinggal di tempat yang lautnya bersih kita bisa cukupi dengan ikan-ikan laut ikan beneran gitu ya tapi kalau lautnya sudah seperti di Indonesia sekarang belum lagi kita enggak tahu caranya orang menangkap ikan sampai ikan itu dijual ke pasar itu mungkin pendinginannya tidak bagus mereka pakai formalin dan sebagainya nah bagaimana menurut Christine kalau kita jarang makan ikan tapi kita gantikan dengan omega 3 nya atau mie apakah itu bisa menjawab kebutuhan untuk asupan protein dari ikan seperti itu kalau menurut Christine itu tidak bisa jadi tetap perlu makan ikan beneran bukan jadi kan protein pada ikan itu sebenarnya kan masuk ke dalam protein hewani sedangkan hewani itu sebenarnya masih banyak sekali masih ada telur masih ada sapi masih ada yang lain sebenarnya masih ada ayam dan lainnya tetapi yang ada di dalam omega atau mie itu kan kontennya baru lemak omeganya bukan proteinnya nah jadi tidak bisa kita cuma konsumsi itu terus protein kita jadi salah saya salah maksudnya kebutuhan akan omega 3 nya kebutuhan omega 3 dari ikan itu bisa digantikan dengan omega 3 nya atau mie proteinnya nanti kita dari sumber-sumber yang lain gitu maksudnya sorry salah tadi maksudnya bukan kebutuhan protein bisa ya kalau untuk kemenuhan omega 3 nya itu diwakil suplementasi omega 3 nya atau mie itu udah cukup cukup sekali cukup sekali itu maksudnya cukup banget gitu kan bukan cukup satu butir kan cukup banget ini harus diperjelas nanti kalau kita bilang saran omega 3 minumnya dua butir itu Ibu Kristi bilang cukup sekali gitu maksudnya gimana nih ya cukup banget nah cukup banget ya oke cukup ya tetapi kalau kebutuhan proteinnya kita bisa gantikan dari telur mungkin spirulina ya Tin ya spirulina nya atau mie juga ya spirulina bisa ya 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 karena kapan itu ada yang cerita gitu kan kalau tubuh kita sudah cukup nutrisi kenapa Tin ini ada yang nanya kalau tubuh kita sudah cukup nutrisi dan buah-buahan apakah masih harus minum vitamin C tidak perlu kalau memang dari pemukannya itu udah benar-benar bagus banget ya udah padat zat gizi misalnya setiap hari rajin banget jus apa jus sayur karena presentasi vitamin di dalam sayur sama dalam buah sejatinya itu lebih banyak di sayur jadi kalau 100 gram sayur kita nama 100 gram buah nih vitaminnya itu jauh lebih tinggi di dalam sayur yang tidak diolah ya dengan catatan yang tidak diolah jadi kalau misalnya Anda rajin nih untuk nuju sayur setiap hari untuk diminum dalam kondisi dia mentah rare itu yang gak perlu disaklementasi jadi sayurnya itu dalam kondisi mentah ya TIN ya bukan dalam bentuk sayur caisim ca caisim sayurnya sup gitu bukan ya jadi kita perlu kalau memang tidak merasa sudah cukup vitamin C memang kita tidak harus konsumsi vitamin C tetapi anggapan cukup itu adalah mengkonsumsi sayur-sayuran dalam bentuk yang mentah betul ya kita buat jus seperti itu ya halo TIN iya betul oke halo ada orang yang nanya saya cukup kok makan sayur makan buah tiap hari gitu tetapi kan definisi cukup itu berapa porsi TIN dikatakan cukup sayur dan buah itu kalau misalnya dibilang cukup sayur dan buah itu biasanya per satu kali makan kan kita wajibnya makan itu sebenarnya disarankan 3 kali makan utama sama 2 kali snack kalau misalnya dikatakan cukup itu berarti minimal ya 3 x 300 gram sayur jadi misalnya pagi blender deh ini apa jus sayur 100 gram minimal ya mentah jadi 100 gram itu mentah bukan diolah itu diminum 3 kali cukup dan perlu yang warna-warni ya sebaiknya begitu ini di kolom chat ada beberapa pertanyaan ini ada pertanyaan yang tadi kelewat ini dulu deh silahkan baca yang pertanyaannya tadi yang kelewat apakah vitamin C nya itu boleh diminum bersamaan dengan obat darah tinggi norfak kalau misalnya diminum kalau misalnya dikonsumsi dengan obat itu sebenarnya enggak masalah ya karena vitamin C ini itu zat gizi jadi dia itu enggak harmful sih kalau dikonsumsi dengan obat-obatan ya itu cukup menjawab ya terus ada pertanyaan lagi kalau tubuh ini tadi udah ya kayaknya udah yang tadi ya nah tadi dikatakan vitamin C atomi dari bahan alami maka urin tidak berwarna bagaimana dengan vitamin B komplek atomi saya dan putri saya urinnya sangat kuning bila konsumsi vitamin B B komplek mungkin ya maksudnya ya oke kebetulan waktu itu saya juga ada konsumsi vitamin B kompleks dan urinnya juga jadi berwarna ya terus memang saya juga kayaknya enggak cocok dengan vitamin B kompleksnya atomi karena anda mual apakah karena udah terlalu banyak konsumsi yang lain atau bagaimana tapi kalau misalnya vitamin B kompleks yang atomi itu komposisinya jauh lebih banyak dan polifenolnya jauh lebih banyak kalau saya baca ya kalau misalnya si atomi ini kan sumbernya cuma dari 7 macam jenis bahan makanan tadi udah ada mangga ada kurkumin kunyit gitu dan itu seharusnya enggak membuat menyebabkan urin berwarna tetapi kalau memang ada komposisinya kayak misalnya dia mengandung buah naga misalnya gitu nah buah naga kita makan buah naga juga urin kita kan berwarna terus di dalam B kompleks itu banyak sekali warna-warni polifenolnya nah kita enggak tahu yang mana satu yang memang bisa menyebabkan urin kita jadi berwarna bisa jadi perpaduan diantara polifenol yang alami itu pun bisa menyebabkan urin kita berwarna oke ya pertanyaan selanjutnya masih boleh ya mau nanya lagi dari Ibu Yohana ya saya coba minum probiotik setelah bangun tidur pagi lalu seharian minum air putih 2,4 liter selama satu minggu maksudnya ya terus-terusan kali ya ternyata tiap bangun pagi pas melek pinggang saya sakit kayak pegel gitu jadi agak sakit pas bangunnya enggak enak saya kira takutnya ginjal tapi satu minggu itu saya banyak minum plus jaga makanan waktu saya enggak minum probiotik lagi jadi enggak sakit pinggang pas besok bangun tidur oh pas maksudnya waktu enggak minum probiotik lagi jadi enggak sakit lagi pinggangnya besoknya ya apa ada pengaruhnya oke kalau misalnya menjawab apakah probiotik ini ada pengaruhnya dengan sakit ginjal itu jawabannya sudah pasti tidak karena probiotik ini tidak ada kaitannya dengan menyebabkan problem dengan ginjal justru sebaliknya probiotik ini manfaatnya sangat baik sekali untuk sistem kesehatan tubuh kita secara keseluruhan probiotik ini adalah sebenarnya bakteri baik jadi di dalam tubuh kita sendiri sebenarnya tanpa kita asuk probiotik itu sebenarnya sudah ada probiotik seharusnya tubuh kita sudah ada bakteri baiknya tetapi karena banyak hal atau misalnya konsumsi antibiotik terutama itu jadinya bakteri baik di dalam tubuh kita itu jadi bisa berkurang atau bahkan sangat sedikit jumlahnya dan itu justru mempengaruhi kesehatan kita karena keberadaan bakteri baik ini itu sangat membantu banyak hal terutama di masalah pencernaan jadi pencernaan ini kan sistemnya panjang sekali dan paling panjang itu sampai ke usus besar jadi kalau misalnya kita bicara pencernaan itu mulai dari mulut sampai ke pembuangan itu semua pencernaan nah bakteri baik ini itu beredar dan terutamanya berada di sana selain di kulit jadi kalau misalnya bilang dia menyebabkan problem pada ginjal atau menyebabkan sakit pinggang itu kalau menurut saya sih bukan dari si probiotik jadi jangan menyalahkan probiotiknya coba cari faktor yang lain karena pasti masih ada faktor penyebab yang lain tetapi saya bisa pastikan bahwa itu bukan dari probiotik oke terima kasih cukup menjawab ya mau nanya lagi dari Ibu Linda makan buah langsung dengan buah yang di jus apa beda kandungannya eh kok karena pernah dengar buah kalau di jus sudah tidak ada vitaminnya ya oke kalau misalnya kita makan buah langsung sama buah yang di jus itu berbeda pasti berbeda apalagi kalau juicernya itu bukan juicer yang standar ya kan ada sekarang macam-macam juicer ya ada yang vakum juicer dan sebagainya gitu nah itu kenapa sih pengaruhnya karena memang itu sudah diteliti juga teman-teman kalau misalnya putaran pada blender itu menyebabkan panas jadi itu kan fisika ya kalau misalnya kita puter-puter-puter terus dia akan menjadi energi panas gitu nah panas itulah yang akan merusak kandungan zat gizi atau vitamin di dalam buah-buahan yang kita konsumsi itu jadi memang sebaiknya buah-buahan dikonsumsi langsung daripada di jus oke berikutnya dari ibu lalu kalau ada teman yang sakit asam urat nutris yang baik untuk mengurangi sakit asam urat gimana apa gitu maksudnya mungkin ya kalau misalnya untuk asam urat sekarang sih yang bisa direkomendasikan itu adalah ada produk terbarunya Atomi masih PO Korea itu ada jelly isinya cherry cherry apa gitu ya mungkin bu Ria lebih tahu ya produknya tapi itu udah melewati banyak proses penelitian juga dan memang terbukti bahwa konsumsi itu dapat menurunkan asam urat cherry cherry monmorency oke pertanyaannya satu lagi nih ya nanggung ya apakah minum omega 3 bisa mempengaruhi kista bertambah besar karena saya merasa minum omega 3 di dalam perutnya beras eh karena apa ya ya karena saya merasa minum omega 3 di dalam perutnya berasa gak enak seperti kembung oke kalau konsumsi omega 3 terhadap kembung tidak konsumsi omega 3 terhadap penambahan kista tidak tetapi kalau memang punya problem dengan empedu tidak konsumsi omega 3 melainkan lemak lain pun pasti akan merasa gak nyaman di bagian perut setelah kita konsumsi karena keterbatasan tubuh untuk mencerna lemak jadi mungkin boleh periksa diri untuk problem pada ini fungsi empedu oke ya itu sudah menjawab oke sudah habis pertanyaannya terima kasih Bu Christine Bu Ria Halo Tin pengen nambahin ya yang vitamin B komplek tadi ya aku cuma pengen ya bukannya fanatik sama atomi ya tapi maksudnya aku pengen nambahin kayaknya aku pernah belajar juga itu tuh jadi kalau vitamin B kompleknya di badan kita udah jadi kan khawatirnya gini kecampur sama yang tadi vitamin C kita kan tidak berwarna berarti kan gak banyak kimia gitu kan nah jadi kan waktu kita ngobrol gitu terus ada loh kok kalau kita pipis minum B komplek berwarna berarti banyak kimia anak takutnya kan gitu ya jadi aku kayaknya pengen nimbrung sedikit terakhir maaf udah malem jadi katanya karena badannya udah cukup sama vitamin itu jadi kan kalau aku pipis juga kadang warnanya kuningnya dikit kadang banyak nah kalau yang lagi banyak warnanya kelihatannya itu juga ada yang udah gak dibutuhin badan katanya dibuang karena yang saya tahu itu juga kalau saya makan multivitamin juga sama gitu suka agak sedikit berbau sama ada sedikit berwarna gitu padahal multivitamin kita itu aduh itu tuh bagusnya luar biasa ya karena temen aku satu yang punya klinik dan dia sendiri suka ngimpor dulu-dulu yang masih bisa masukin ke Indonesia itu dari Belgia itu percis kayak gitu jadi waktu pertama saya kenalin vitamin saya pertama kenalin atomi justru waktu ngeliat multivitaminnya itu waduh dia happy banget karena nyari setengah mati yang kayak gitu jadi maksudnya sampai hari ini temenku ini kan ya orangnya concern banget ya sampai hari ini dia masih terus berarti udah hampir berapa tahun ya tiga tahun masih terus order itu multivitamin atau B komplek gitu aja makasih makasih jelas pertanyaan jelas jika ada masalah sebaiknya minum vitamin apa kalau dari saya sih bisa menyerahkan itu ya milk diesel milk diesel ya rhodiola milk diesel dan minum nah saya mau nambahin sedikit tentang pipis kuning pipis kuning penutup kenapa kalau minum vitamin B komplek pipisnya kuning nah jadi gini vitamin B komplek itu salah satu kandungan di dalamnya adalah vitamin B2 nah vitamin B2 itu punya nama lain riboflavin ya jadi flavin itu dari kata dasarnya flavus itu artinya memang kuning jadi ya memang apapun vitamin B komplek itu kalau ada vitamin B2 pasti pipisnya kuning karena ada kandungan riboflavin jadi riboflavin itu memang kontribusi ke warna kuning jadi itu gak ada hubungannya dengan apa itu beracun apa enggak itu kemikal atau enggak gitu ya kalau memang yang B komplek sintesis di luaran kita beli yang murah ya biasanya namanya pakai apa sih beyond-beyond gitu ya itu pipisnya jauh lebih kuning dan itu vitamin B komplek yang sintesis yang harganya lebih murah yang kita bisa beli bebas di luaran tubuh kita itu memerlukan energi lebih untuk mengubahnya menjadi B komplek aktif yang bisa diserap tubuh nah kalau atomi punya B komplek itu B kompleknya memang sudah dalam bentuk B komplek aktif yang siap diserap tubuh jadi sudah memotong satu jalur ya karena tubuh kita bisa menyerap vitamin B komplek sintesis kalau tubuh ini ada ketersediaan energi yang cukup di dalam mitokondria sel kita tetapi kalau di dalam mitokondria sel kita kurang energi pipisnya akan semakin kuning karena nggak bisa diserap tubuh nah kalau B kompleknya atomi ini bentuknya sudah dalam bentuk B komplek aktif itu sebabnya lebih mudah diserap oleh tubuh tapi kalau ada orang yang bilang aku minum kok rasanya agak mual atau gimana itu memang tubuh kadang-kadang memang apa ya penyerapannya berbeda-beda kalau memang mual mungkin dicoba konsumsinya setelah makan seperti itu itu salah satu cara juga atau kalau masih merasa beberapa kali seperti itu ya mungkin dicari mungkin jangan konsumsi B komplek mungkin cari multivitamin karena di dalam multivitaminnya atomi juga ada kandungan B komplek juga ya kita bisa karena di atomi itu produknya banyak sekali ya mungkin yang satu ini tubuhnya kurang nyaman bisa cari yang lainnya ya sekarang kita benar-benar ditutup aja ya karena kalau enggak bisa nyambung terus bisa save 3 dibuka lagi karena ini ada orang-orang yang tambah malam tambah terang salah satunya Foni dan Bu Eka kalau semakin on ya oke saya ucapkan banyak terima kasih ya buat teman-teman yang malam hari ini bergabung ini Bu Yanti di Palembang pun masih on malam hari ini luar biasa Cik Yanti thank you banget juga untuk teman-teman lain yang dari Solo dari Cirepon Bandung dan dari luar kota lainnya yang sudah menyempatkan untuk sharing malam hari ini dan special thanks buat Ibu Christine Angela ya ini luar biasa banget sudah meluangkan waktunya ya aku yang terima kasih dan special thanks juga untuk Baby Hana yang sudah meminjamkan Mami Itin buat kita semua malam hari ini special thanks papinya Hana sudah meluangkan papinya Hana yang sudah mengizinkan Mami Hana dipinjam kalau gak ada papi Hana gak ada jaga baby ya ya jadi thank you banget karena sharing malam hari ini luar biasa ya sangat memperkaya kita menambah pengetahuan gitu dan semakin kalau buat saya semakin cinta Atomi kalau saya yang ditanya kapan sih waktu yang tempat yang tepat minum vitamin C Atomi jawaban saya kira-kira apa waktu yang tepat ketika kita ketemu orang ketika depan orang lain waktu yang paling tepat minum vitamin C Atomi begitu ketemu teman keluarkan vitamin C disobek diminum pasti temannya akan tanya itu apa yang diminum dan kita bisa cerita panjang lebar tentang Atomi karena vitamin C bisa diminum kapan saja jadi sering-seringlah ketemu teman-teman supaya Anda ada kesempatan untuk mengkonsumsi vitamin C dan produk-produk lainnya ya thank you banget malam ini luar biasa sekali sharingnya ya saya sangat excited sekali dan malah nggak ngantup jadi tambah malam tambah seger ya sebentar kita akan tutup ya ruang zoomnya sorry ini terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung malam hari ini kita akan tutup ya ruang zoomnya thank you semuanya selamat malam Tuhan memberkati thank you thank you ya terima kasih saya tutup ya ruang zoomnya 3 2 1 3 2 1